Aduh, caset Kak Asep mana ya? Gak ada. Kak, pinjem chargeran dong. Yang Maudie hilang. Wah, sama dong, Mod. Yang Kak Asep juga gak ada. Yah, gimana dong? Mana lagi seru-serunya nonton drama? Uh, tadinya juga Kak Asep mau ngereng jadi gak bisa. Mod, Mod, Mod. Kak Asep abis beli charger baru, asli loh. Sama, Maudie juga baru beli charger yang baru. Asli juga. Terus Kak Asep tau dari mana barangnya asli bukan palsu. Tau dong, kan ada tulisannya. Nih, asli. Yaelah Kak Asep, tulisan asli belum tentu barang asli. Siapa tau isinya palsu. Hah, emang? Maudie tau dari mana barang yang mau dibeli asli bukan palsu. Ya tau dong, Kak. Nih, tertulis jelas. Ini barang asli bukan palsu. Hah, itu mah sama aja, Mod. Yaudah deh, kalau gitu kita buktiin aja. Charger yang paling awet itu yang asli. Boleh, Kak. Nah, ini nih. Udah pasti yang asli. Hah, kok gak nyala sih? Hah? Gak nyala? Hah, ini nih. Pasti yang asli. Loh, kok gak nyala sih? Hah? Hah, bener kata Maudie. Harusnya yang ada tulisannya bukan barang palsu. Hah, bener kata Kak Asep. Ternyata ini barangnya palsu, bukan asli. Hah? Sama juga, Mod. Hah? Kak Asep juga sama? Nah, makanya Kak, teh. Beli itu jangan yang asli-aslian. Nih, belinya yang original. Nih, lihat logonya. Original. Coba deh, coba deh, coba deh. Iya deh, iya deh, iya deh. Nih Kak, bentuk boleh sama. Tapi kualitas jauh beda. Nih, kita coba ya. Hah? Loh kok, kan nyala juga, Kak? Padahal ini tulisannya original, loh. Makanya, deh. Jangan percaya sama yang tulisannya original. Bisa aja tulisannya original, tapi barangnya kawe-kawean. Bener tuh, teh. Terus gimana dong, teh? Cara tahu itu barangnya original, bukan kawe-kawean. Caranya gampang. Tinggal cari barang yang tulisannya barang original, bukan kawe-kawean. Hah? Sama aja dong, teh. Nih. 个... selamat menikmati